Baik, hari ini kita akan belajar tentang aksamul fi'lu Jenis-jenis fi'il atau kata kerja Fi'il atau kata kerja di dalam bahasa Arab terbagi menjadi tiga Fi'il madi, mudore dan amr madi artinya masa lampau Amr artinya sekarang atau yang akan datang Dan amr artinya kata perintah Contoh-contohnya sebagai berikut Ahlan, ismiya walita Kami akan belajar jenis-jenis fi'il atau kata kerja Aksamul fi'il atau jenis-jenis fi'il Yang pertama ada fi'il madi atau lampau Secara terpisah, fi'il berarti kata kerja Sedangkan madi berarti kata yang telah lampau atau lewat Jadi, apabila digabung, fi'il madi ialah kata kerja Yang menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan atau peristiwa pada waktu lampau Ciri-ciri fi'il madi Ciri-cirinya antara lain tampak pada huruf asli kata kerjanya Dan pada umumnya mengandung suara A Misalnya, kata Ba atau telah menulis Yang kedua, Koroa atau telah membaca Karena dia berharakat fadhan Ciri-ciri kalimat fi'il mudari adalah dimulai dengan huruf mudoro Anayata, contohnya tubuh Fi'il amar atau kata kerja perintah adalah fi'il yang berisi pekerjaan Yang dihendaki oleh utak kaling atau pembicara Sebagai orang yang memerintah agar dilakukan oleh muktadak atau lawan bicara Sebagai orang yang diperintah Ciri-ciri fi'il amar dapat menerima nun tokit beserta menunjukkan perintah Fi'il madinya koma Modorinya yakumu Maka fi'il amarnya menjadi kumu Nanti para siswa disini akan memperagakan jenis-jenis fi'il dengan kosa kata Kata kerja sebanyak minimal 20 Yang mereka lakukan dalam keseharian Seperti apa nanti dalam jalan ceritanya Kita akan saksikan dalam penonton video berikut ini Kita akan coba mulai dari yang pertama Meminta kata kerjanya Dari fi'il madi, mudori, amar Polanya seperti itu ya Dalam bahasa Arab cuma tiga Madi, mudori, a Lampau, sekarang atau yang akan datang Dan perintah Cuma tiga Kalau di dalam bahasa Indonesia ada banyak Transitif, intransitif Kata kerja pasif, kata kerja ak Kalau di bahasa Inggris ada presenten, pasten, simbol pasten, future time Dan uang bagi malam Kalau kata kerja di bahasa Arab cuma tiga Terima kasih